Intro Sudah beberapa hari ini badanku terasa berat sekali, entah kenapa. Mungkin karena aku terlalu kecapean. Apalagi belakangan ini, aku baru saja selesai mengelar acara di sekolahku. Oh iya, nama ku Tami. Aku sekolah di salah satu sekolah swasta yang ada di Bandung. Hari itu, di sekolah aku mengobrol dengan kakak kelasku hingga malam. Ya biasa lah, membicarakan tentang acara sekolah yang dalam waktu dekat ini akan kami laksanakan. Sambil mengobrol, kakak kelasku membawa satu barang tua. Seperti loncek. Katanya, alat ini sangat sakral dan bisa memanggil makhluk halus. Aku sedikit penasaran. Apa benar lonceng ini bisa memanggil makhluk halus? Aku pun mencoba untuk memainkannya. Setelah aku coba mainkan lonceng itu, tidak ada tanda apa-apa. Hmm, mungkin temanku ini berbohong. Namun, aku sesekali masih tetap memainkan lonceng ini, sambil terus mengobrol. Hah? Terdengar seperti suara benda terjatuh. Kemudian, aku pun sempat melihat sekitar. Namun karena gelap, aku tidak melihat apa-apa. Sampai, Samar. Kulihat daun di pohon yang ada di depan tempatku mengobrol seperti bergerak sendiri. Seperti terkena angin. Tapi kulihat yang bergerak ini hanya satu tangkai daun saja. dan bergerak sangat cepat. Aku pun berhenti memainkan lonceng ini. Temanku bilang aku tidak boleh berhenti memainkannya. Karena penasaran, aku pun memainkannya lebih kencang. Namun, kulihat pergerakan daun itu melambat. Dan, tiba-tiba saja berhenti. Ketika aku melihat di sisi kiri mataku ini, seperti ada yang bergerak. Aku perlahan melihat ke arah kiri. Ketika aku melihat ke arah kiri, tidak ada apa-apa. Aku pun melihat pandangan ke arah depan lagi. Namun, sepertinya aku merasakan di arah kiri ku ini seperti muncul warna putih yang bergerak-gerak. mataku hanya melirik ke arah kiri. Dan, astaga, seperti itu sosok seorang wanita. Menggunakan baju seperti seorang pelayan. Dengan rambut yang dikepang. dan kulihat sosok itu seperti gini. Sosok itu nampak berjalan ke arahku. Seketika, aku pun berhenti memainkan lonceng itu. Dan, sosok itu pun menghilang. Aku pun tiba-tiba saja merasa ketakutan saat itu dan mengajak teman-temanku untuk segera pulang. Kesokan harinya ketika aku terbangun. Sambil meregangkan badan dan beranjak dari tempat tidur. tiba-tiba saja aku langsung terjatuh ke lantai. Aduh! Wah! Pakai jatuh segala lagi. Pegel banget ini badan. Masuk angin kali ya? Ucapku. Aku pun memijat-mijat sekitar pundak dan leherku sambil bersiap-siap untuk ke sekolah. Saat di sekolah, ketika jam pelajaran, aku duduk di bangku belakang sendirian. sedikit melamun memikirkan memikirkan kejadian tadi malam. Namun tiba-tiba saja dari arah kiriku aku seperti melihat ada ada seseorang yang duduk tepat di sebelahku. aku pun langsung melihat ke arah kiri. Tidak ada siapa-siapa di pinggirku. Sepertinya aku terlalu baik yang berhayal. aku pun langsung izin ke toilet untuk membasuh mukaku. Sesampainya di toilet, aku pun langsung membasuh mukaku dan mengeringkannya. sampai aku seperti mendengar suara lonceng. Itu seperti suara lonceng yang kumainkan kemarin. Namun terdengar jauh sekali. Mungkin itu kakak kelasku yang memainkannya. Lagian kelas biakan tidak jauh dari toilet ini. Setelah dari toilet aku pun segera kembali masuk ke dalam kelas. Singkat cerita sudah hampir tiga hari aku merasakan berat sekali di punggungku ini. Aku sempat diurut namun masih terasa sangat pegal. Akhirnya aku pun mendatangi kakak kelasku itu. Aku bercerita kepadanya setelah aku memainkan lonceng itu banyak sekali hal yang aneh yang terjadi kepadaku. Temanku bilang malam hari ini sebelum aku tidur aku diminta untuk berdoa terlebih dahulu dan meminta memunculkan sosok apa yang mengikutiku di dalam mimpi. Sosok? Hah? Apa apa mungkin ada yang mengikutiku? Pada malam harinya pun sebelum aku tidur aku berdoa dan minta sosok itu diwujudkan dalam mimpiku. Aku pun berbaring di atas tempat tidurku. Kucoba untuk memijamkan mata namun aku terganggu dengan seseorang yang sepertinya terus membisikkan kupingku ini. terdengar sayuk seperti suara perempuan yang memanggil namaku. Aku pun mengambil dan mendengarkan musik di handphonenku. Ketika aku memejamkan mata aku merasa seperti ada yang merangkak ke atas badanku ini dan dan menindih badanku. Aku sedikit susah untuk mengambil nafas dan ketika aku buka mataku ini astaga aku melihat ada sosok wanita berambut panjang tepat di atas tubuhku ini. dia melihat ke arahku dengan bola matanya yang hitam wajahnya yang keriput dan banyak sekali luka pada wajahnya. Aku pun langsung beranjang dari tempat tidurku dan ketika aku berdiri astaga sosok itu tengah menggelantung di punggungku tangan memeluk bagian leherku dengan kepala yang bertindih di muda kiri lalu muka yang memandang ke arah kiriku tolong tolong kemudian aku pun terbangun dengan keringat yang sudah membasahi seluruh tubuhku ini badanku masih terasa pegal dan aku pun segera meminta tolong pada kakak kelasku dia bilang dia juga pernah mengalami hal yang sama denganku seharusnya aku memainkan lonceng itu sampai wanita yang kulihat itu menghampir riku akhirnya aku pun dibawa menuju orang pintar untuk dibersihkan katanya memang ada yang mengikutiku beberapa hari kebelakang ini semenjak saat itu aku baru sadar pegal yang ku rasakan selama tujuh hari ini sebenarnya karena aku telah ditumpangi makhluk halus wanita tersebut kemanapun aku pergi karena tanpa sengaja aku sudah memanggilnya sampai saat ini aku masih belum percaya bahwa ternyata lonceng tua itu memang bisa memanggil makhluk halus sampai kemudian kemudian sampai